Kalau diibaratkan ciptaan Allah yang lain ikhlas itu seperti pohon menghujam ke tanah tiap saat mengisap saripati mengokohkan pohon pohon rindang pohon berbunga pohon berbuah dan semua itu yang muji itu muji buahnya benar? padahal itu jasa akar tidak ada tuh yang dipuji tetap saja mengokohkan maaf ya ceramahnya sederhana kalau dalil sudah jelas yang tadi ya atau albayina ayat 5 wa ma umiru illa liya'budullah hambukhlisina lakuddin ala ayah jangan selalu ingin diketahui orang latih tidak harus semua orang lain tahu apalagi amal ibadah ada yang boleh tahu orang lain tapi sebagian harus sembunyi-sembunyi apa yang boleh tahu yang disunahkan diketahui orang adalah amalan-amalan fardu bagus supaya orang lain niru mau ke masjid sholat mau kemana nih mau ke masjid ayo ah saya mau ke masjid boleh saya lagi sahum sahum fardu boleh jakat boleh haji diumumkan boleh tetapi kalau amal-amal sunnah harus lebih hati-hati apalagi yang membuat Allah marah itu kalau kita memamerkan amal yang hak Allah tapi digunakan untuk cari pujian orang makanya tadi yang mujahid tidak bisa ke sorga karena dia lebih suka dipuji sebagai pemberani ulama tidak bisa ke sorga karena dia ingin dikagumi oleh jamaahnya bukan cari keridoan Allah kori ada yang tidak ke sorga karena dia hanya pengen disebut kori kori ah hafiz hafizoh bukan cari keridoan Allah padahal yang dilakukan ini adalah amalan hak Allah ini ilustrasinya mana yang lebih bahaya bagi ibu-ibu ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah jawab hadirin jangan bikin saya emosi mana yang bahaya ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah ya kalau solehah pasti menggunakan aksesoris hak Allah kalau wanita ingin kelihatan cantik memang wanita kalau lelaki ingin kelihatan cantik bermasalah bolehkah wanita ingin kelihatan cantik jawab yang jelas ibu-ibu boleh untuk siapa siapa suami siapa kenapa ketawa kami para suami kan jadi saksi ibu-ibu mau keondangan ya dandan staker kebek mau ketemu suami orang giliran pulang ke rumah ketemu suami sendiri rambut begini satu jangan selalu ingin diketahui orang belajar untuk menyembunyikan amal sebagaimana kita menyembunyikan aib periksa selain sedekah yang dilihat orang punyakah sedekah yang sembunyi-sembunyi selain baca Quran yang dilihat orang dan dilaporkan adakah baca Quran yang hanya Allah yang tahu selain sholat yang diketahui orang adakah sholat yang betul-betul rahasia yang sunnah tapi tidak diketahui orang zikir selain yang diketahui orang adakah zikir yang tersembunyi kalau semuanya dilihat orang tidak ada yang tersembunyi ciri-ciri hati-hati hp ini bisa penghancur amal jangan sampai dikit-dikit posting dikit-dikit posting tidak harus bahkan tidak hanya ibadah ada mobil bagus nyender potret posting ini apa maksudnya itu mobil orang apa maksudnya yang jelas ada yang ketemu saya baru-baru tiba-tiba ngaleng begini selfie thread saya kadang nanya kenapa harus ngaleng begini untuk kelihatan friend pada pertemu baru sekali-kalinya tidak 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 dilarang kita berdokumentasi tapi apa niatnya apa niatnya apalagi kalau ibadah jam tiga bangun langsung posting bangun sahabatku sekalian sepertiga malam terakhir saat mustajab bangun dia sendiri enggak terus dan tujuannya juga ingin diketahui orang bahwa dia itu bangun lagi sahur potret makanan sahur walaupun sedikit kalau niat yang kuat Allah akan menolong benar itu omongannya tapi intinya pamer hari ini selasakan misalkan suatu hari salah satu artinya sahum daun kenapa diomongkan baca Quran hari ini tanggal sepuluh ya dia sudah tiga belas potret halaman tiga pet masya Allah pertolongan Allah baru juga sepuluh hari sudah tiga belas juz ya Allah engkau maha pemurah benar gitu ini serius nih ada yang acting padahal yang disebut Allah penuh dengan doa penuh dengan kata-kata bagus tapi ke Allah nya gak ingat hanya ingin diakui oh saya ahli ibadah oh saya ahli doa hati-hati lagi tahajud juga sujud yang sudah pernah ke Mekah tidak harus semua orang lain tahu tiap lihat potret Kaabah waktu itu saya sholat di sini apalagi waktu saya umroh yang ketiga kalinya ini belum ada itu gak ada yang nanya dan orang juga gak perlu tahu dan tiga-tiganya juga belum tentu diterima umrohnya ya ayo hadirin cek terus setiap mau posting apa sih maksud saya untuk dikagumi orang kalau orang sudah tahu terus bagaimana hati-hati yang punya badan bagus hati-hati bukan tidak boleh syukur yang punya motor bagus ya syukur itu titipan Allah yang punya mobil bagus syukur itu karunia Allah yang punya sepeda bagus syukur tapi hidupnya jangan cuman pengen dinilai itu kan titipan Allah kalau mobil itu yang bagus itu mobilnya kitanya belum tentu bagus jangan centil halo kenapa jadi tertekan begini hati-hati nih saya wanti-wantikan ke teman-teman semua ya jangan hancurkan amal kita gara-gara hp ini selamat menikmati Terima kasih.